Bersih Kediri mengalami kelelahan setelah melakoni perjalanan panjang dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Baru pulang kemarin, Kamis ini mereka akan langsung menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-26 Liga 1 2022-2023. Kemarin sore, Macan Putih kembali berlatih di lapangan Wali Baroka setelah kemarin tiba di Kediri. Dalam sesi ini, beberapa pemain terlihat cukup kelelahan. Rena Silva dan beberapa lainnya melakukan recovery dengan mandi es untuk mengembalikan kebugaran fisik mereka. Namun, Divaldo Alves mengaku tetap harus memulai latihan ini karena Kamis besok, mereka sudah harus menghadapi Rans Nusantara FC. Praktis, Persik hanya memiliki waktu dua hari untuk menyiapkan fisik sekaligus taktik strategi permainan. Divaldo Alves tak ingin masalah waktu ini menjadi alasan. Karena tak hanya Persik, semua tim di Liga 1 merasakan hal yang sama. Ya, kalau lihat semua tim ada yang sudah mulai capek, bukan Persik sendiri ada beberapa yang capek, tapi ini kita manfaatkan, kita usaha untuk mereka recover dan fizik semua sehat dan semua 100 persen. Laga Persik Kediri melawan Rans Nusantara FC akan berlangsung Kamis sore. Kick-off akan dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari Kediri, Yanwardi di KSTV